Halo teman, semuanya lagi dengan tinggal bulu bumi Nah, di depan saya sekarang sudah ada salah satu jarang baru dekat kemarin Kejujuan setipan dari teman Teman sekaligus anggota dari Sementong MTB Hardlight Bali Nah, biar tidak penasaran, tidak berapa lama Cus, kita unboxing Ini ya Bisa dilihat Santur Kaidon Keren sekali, pokok Padahal Apa namanya Untuk extensionnya ini Tiga dua, tapi kencangan besar sekali Ya, sebelum ke pembahasan spesifikasi Itu tadi Tampilannya Kita lanjut ke spesifikasi atau bahan Untuk setutup Ini Bahannya aluminium Ini panjangnya 28 cm Untuk extensionnya Ini treble-nya 120 cm Ini 12 cm Diameternya sendiri 32 mm Tapi kelihatannya pokok sekali Warnanya silver keemasan Untuk lower leg Ini lower leg Lower leg-nya bahannya Magnesium Bisa dilihat di sini Di sini Lower leg Bahannya magnesium Untuk Apa namanya Dekalnya sendiri Ini bukan stiker tempelan ya Ini memang stiker Cuman Seperti Apa namanya Stiker-stiker premium Lainnya Yaitu Terakhir itu dilapisi Clear Tapi ini clear-nya Gloss mate Jadi tidak bisa dibuka Pastikan Untuk Wheel size-nya Ini 27,5 cm Panduan penggunaannya Ada di sini Barcode-nya juga di sini Itu untuk bahan Untuk bahannya tadi Setidaknya aluminium Ini Lower leg-nya Manexium Untuk beratnya Bisa dilihat Ini 2,34 kg Nah Secara keseluruhan Kehatannya Kokos Kali ya Padahal Sten-sen-nya Hanya 32 mili Ini Kelihatan Kokos Besar Ini juga Lower leg-nya Kekal sekali Kelihatan Ini untuk stensen-nya Warnanya Silver kemasan Bagus sekali Nah Lanjut Untuk Kedua belah Sisi ini Kanan dan kiri Untuk yang di kanan Ada Apa namanya Tombol Untuk lock Dan juga Di bawah Ini untuk Rebound adjustment Untuk sebelah kiri Ini ada Air spring-nya Pengisian Pengisian Apa namanya Udara Air bulk-nya di sini Nanti untuk penggunaan Berapa besar PSI udara Yang diperlukan Itu Disuaikan dengan Berat badan Rider Dengan harga Rp2.700.000 Sudah Mendapatkan Borot yang Bisa dibilang Sangat keren Masih Bisa dibilang Ringan Karena Setiap bidang Masih utuh Saja Beratnya Saja 2 kg Kalau ini Kotong Sekitar Ya 1.9an 1.9an Sekian Jadi Sangat worth it Penggunaan Korok ini Untuk Exit Rail Mungkin Demikian dulu Unboxing Dan review Saya kali ini Kita ketemu lagi Di video-video Selanjutnya Tidak lupa Saya minta maaf Jika ada salah-salah kata Jika ada Aturan Tolong Diramaikan Di kolom komentar Agar kita bisa Berdiskusi Kesimpulannya Ini sangat worth it Waktu kita coba Untuk mengganti Korok Bawaan Kedah Skandar Sekian Salam sehat Salam gue Sosok semua